Ratusan warga Rohingya berkumpul di lingkungan kantor Gubernur Aceh pada Senin 11 Desember 2023. Orang-orang Rohingya berdiam diri di depan pagar dekat gerbang kantor, bahkan sempat menimbulkan kemacetan di Simpang Masjid Oman Lamprik. Sejumlah polisi dari Satuan Lalu Lintas dan Sabara terlihat berjaga-jaga di lokasi, mengatur lalu lintas, serta menjaga keterliban. Kurang lebih 135 pengungsi Rohingya ini mendarat di pantai kawasan Kerueng Raya Aceh Besar pada Minggu 10 Desember 2023 pagi. Mereka dibawa ke kantor Gubernur Aceh oleh warga Aceh yang menolak keberadaan mereka. Pengungsi Rohingya ini sempat hendak ditempatkan di Kem Pramukasari Aceh Besar, namun dikembalikan lagi oleh warga yang menolak. Yang jadi sorotan, tidak terlihat satu pun petugas UNHCR yang hadir mendampingi hingga sekitar pukul setengah sembilan pagi. Hanya ada beberapa relawan dari LSM lokal, PMI, dan RAPI yang terlihat bekerja keras menengani para Rohingya ini. Menanggapi hal ini, kantor UNHCR Indonesia hanya bisa menjamin makan dan kebutuhan para pengungsi. Namun sebagai tempat penampungan, UNHCR memohon pemerintah untuk memberi keputusan.